Halo semuanya, welcome back to my youtube channel So, seperti judulnya, kali ini aku akan ngebahas atau nge-review dua produk skincare dari merek Safi Yaitu Essence dan juga serumnya Jadi disini aku punya dua gitu teman-teman Disini ada Essence dan ini adalah serumnya Dan ini adalah series yang dari HD5 Yang artinya adalah perawatan khusus untuk anti-aging atau penuaan dini Dan seperti teman-teman tau, aku tuh sangat tertarik sama produk skincare yang dia fokusnya Itu tuh ke penuaan dini, ya kan? Jadi dua produk ini aku udah pake sekitar satu bulan lebih gitu Dan kita langsung ke reviewnya Ini aku punya Safi Essence Gold Water Essence Jadi teman-teman, aku lupa ya ingredientsnya ini apa aja Karena boxnya udah aku buang gitu Dan yang jelas ini adalah kandungan gold extract dan silk protein Jadi dia tuh ada gold-goldnya gitu loh teman-teman Kalian bisa ngeliat gak sih di kamera? Ini nih OMG Ini nih banyak banget butiran-butiran goldnya gitu Jadi serasa ini nih masker Eh masker Serasa ini nih serum mewah banget gitu Kebayang gak sih muka kita tuh ditampolin emas tiap hari Kupak, 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 kupak emas Otomatis kita, kebayangan kita tuh Wajah kita akan mengkilat seperti emas gitu Ya itu dia teman-teman Aku udah pake sekitar satu bulan Ini aku pake pagi dan juga malam hari Habis mandi dan saat mau tidur malam gitu Dan aku udah habis setengah gitu Udah sisa separoh Dan teksturnya seperti ini teman-teman Dia tuh lebih kayak seperti gel ya Biasanya kan essence kan cair ya formulanya Kalau ini dia seperti gel gitu Tapi gak kental banget sih Dia masih tetep cair gitu Dan cepet banget tersep gitu Dan pertama aku pake itu tuh bikin kulit wajah aku tuh kayak lembab gitu Aku suka banget sih sama produk essence ini Dan dari segi packagingnya juga lucu banget Ya ini nih dia gold gitu Terus di bawahnya tuh bening Dan dia tuh terlihat butiran-butiran emasnya gitu Menurut aku tuh kayak mewah banget gitu loh Tapi terus ada ungunya Jadi ungu dan gold gitu tuh Menurut aku perpaduan dua warna yang matching banget gitu Seperti apa ya Seperti anak-anak sultan gitu Kayak kerajaan-kerajaan atau apalah gitu Yang jelas ini nih keren banget menurut aku Padahal harganya ini murah banget teman-teman Ini kan untuk ukuran berapa ya Ini ukuran kecilnya Jadi ini ada ukuran yang lebih besarnya lagi Kalau ini ukuran berapa ya Aduh maaf ya teman-teman Aku udah Udah buang boxnya Jadi aku gak tau ini ukuran berapa Pokoknya ini ukuran yang kecilnya Dan kalau gak salah ini harganya gak sampai Rp50.000 Wah murah banget sih Next ini adalah produk yang kedua Ini adalah konsentrat serum Dan ingredientsnya hampir sama aja ya Dengan yang di essence tadi Dia ada gold extract dan silk protein gitu Rejuvenate and brighton gitu Apa ya Ini di belakangnya kecil-kecil banget teman-teman Yang jelas ini adalah fungsinya untuk Produk ini dapat membantu Jadi aku pake ini udah habis 2 botol gitu teman-teman Seperti ini Jadi ini udah habis ini sisa sedikit Karena isinya kan cuma 20 mili ya Kalau gak salah ini 20 mili Dan ini adalah kemasan yang kecilnya juga Jadi ini kalau gak salah harganya Rp145.000 gitu Dan teksturnya seperti ini teman-teman Warnanya gold gitu Kuning Dan ini dia teksturnya Teksturnya dia itu tuh creamy gitu Cream Biasanya kan serum dia seperti gel gitu ya Seperti mirip-mirip Seperti konsentrat Tapi ini dia seperti cream gitu loh teman-teman Dan dia tuh lembut banget Aku pikir dia bakal kayak berminyak gitu di kulit aku Tapi ternyata enggak setelah aku tap-tap gitu di wajah aku Dia tuh cepet banget meresap Dan bikin kulit kita tuh lembab gitu Dan wanginya juga enak banget Dan serum Safi ini aku udah habis 2 botol gitu Tapi aku belum ngerasain yang gimana-gimana banget sih ya Aku hanya ngerasa kulit wajah aku tuh lebih lembab gitu Kalau untuk ngilangin kerut-kerutan halus Atau mungkin flag maupun Mencerahkan aku belum dapet banget ya Tapi kenapa aku Kenapa aku beli lagi gitu Untuk dipakai lagi itu Karena teman-teman di kota tempat tinggal aku ini Yaitu di Sangata Ini di Kalimantan teman-teman Susah banget untuk Mencari Produk skincare Atau serum yang biasa aku pakai Jadi daripada enggak ada pilihan Jadinya aku Tetap memakai ini Daripada enggak ada gitu loh Jadi ya minimal kulit aku tuh lembab Lajangan kering gitu Karena di Kalimantan ini Tanpa serum itu kayaknya Enggak mungkin gitu Hidup tanpa serum itu enggak mungkin Lebay Tapi serius teman-teman Di kota tempat tinggal aku ini Susah banget untuk mencari produk-produk Yang ada di kota besar gitu Jadi aku tuh kadang menyesuaikan diri gitu Apa yang ada aja deh di kota ini Yaudah aku pakai Dan untuk skincare Serum maupun essence tuh Aku sebenernya enggak sungkan-sungkan Untuk mencoba Karena menurut aku Skincare itu Memang harus dicoba gitu Gimana kita mau tahu Cocok enggak sih? Bagus enggak sih? Ya dicoba Kalau enggak dicoba Ya enggak akan tahu gitu Mau cocok atau enggaknya Jadi ya Memang harus dicoba Kesimpulan dari dua produk salty ini Essence maupun serumnya Buat aku Cocok-cocok aja Enggak bikin breakout gitu Melembabkan Aku hanya dapat melembabkan aja Kulit aku terasa lembat gitu Tapi enggak bikin sampai Kinclong Atau kerutan aku hilang Flek aku hilang Karena memang flek di wajah aku Enggak begitu banyak Paling bekas-bekas dirawat aja Tapi kalau untuk menjaga Kelembaban kulit wajah aku Ini cukup membantu Terutama di daerah Tropis seperti Kalimantan ini Wajib banget pakai ini Daripada enggak ada Itu deh Jadi teman-teman Menurut aku produk salty ini Bagus Bagi teman-teman Hanya ingin merawat kulit wajah kita Yang tidak banyak Enggak banyak Masalah Oke teman-teman Sekian review dari aku ya Kalau review ini Kurang memuaskan Didengar Atau kurang Gimana-gimana Mohon dimaklumin ya Karena aku juga hari ini Sebenarnya Lagi sibuk banget Jadi otak aku tuh Kayak kebagi dua gitu Aku antara mau kesana Dan mau kesini Tapi aku coba Sempetin bikin video ini Buat Teman-teman semuanya Oke teman-teman Terima kasih Udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa untuk di like Di komen Dan juga di subscribe ya Dan Apalagi ya Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Bye Sampai jumpa